Rian Antoni yang baru-baru 40 tahun warga Palembang Sumatera Selatan tersebut sempat membuat heboh dengan melakukan sumpah pocong usah dituduh melakukan pencabulan anak di bawah umur. Bahkan itu sudah dilakukannya sebanyak dua kali, namun proses hukumnya tetap berjalan. Rian Antoni tersangka dugaan kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur menggelar aksi Jalan Kaki di Jalanan Kota Palembang pada Senin kemarin 22 Mei 2023. Dengan dibalut kain kafar menyerupai bentuk pocong yang menggelar aksi hingga menetangi Polda Sumatera Selatan. Hal itu dilakukan Rian untuk meminta keadilan atas kasus yang menjeratnya selama satu tahun terakhir. Sebelumnya, warga Lorong A. Rohman, Kelurahan 1 Ilir, Kecematan Ilir Timur 2, Palembang itu juga melakukan sumpah pocong di Musala Al-Manan pada Kamis 18 Mei 2023. Sumpah pocong tersebut dilakukan sebagai bentuk pembelaan diri karena telah dituduh melakukan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia lima tahun, bahkan sampai ia ditetapkan sebagai tersangka. Menanggapi hal itu, Direktur Reserse Kriminal Umum, Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Mohamad Anwar, Rekso Wijojo, menegaskan bahwa sumpah pocong yang dilakukan tidak mempengaruhi tindak pidana. Menurut Anwar, jika pihaknya mempercayai sumpah pocong yang dilakukan pelaku, maka akan mempengaruhi integritas polri. Usai dua kali sumpah pocong, Rian tersangka cabul pakai kain kafan ke kantor polisi. Nanti, kalau kami percaya dengan sumpah, maka semua orang akan melakukan sumpah-sumpah. Ujar Anwar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!